Saudara anak yang berkonflik dengan hukum, AG, hari ini menjalani sidang tuntutan dalam perkara penganiayaan David Ozora. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan 4 tahun penjara terhadap AG. Sidang tuntutan AG di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu siang digelar tertutup. Dalam persidangan, Jaksa mengajukan tuntutan dengan memperhatikan status AG yang mengikuti aturan sistem peradilan pidana anak. Jaksa menyebut menuntut AG untuk ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus atau LPKA. Kami menuntut dengan pidana menempatkan dalam LPKA selama 4 tahun. Ini juga sudah mempertimbangkan pertimbangan dari BAPAS untuk rekomendasinya. Ancaman maksimalnya untuk dewasa adalah 12 tahun. Sehingga untuk anak itu dipotong setengah sesuai undang-undang. Jadi ancaman maksimalnya 6 tahun.